Selebritis Destama Henter dikabarkan melayangkan gugatan cerai ke istrinya Natasya Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Taslimah pada Rabu 17 Mei. Surat gugatan perceraian itu didaftarkan melalui e-court pada 11 Mei 2023 lalu. Gugatan cerai terdaftar di nomor perkara 1583-PDT.G-2023-PAJS. Dalam gugatannya, Desta memohon menceraikan Natasya Rizky, namun ia tak menyebutkan atau mempermasalahkan soal harta, gondogini, dan hak asu anak. Desta juga tetap akan memberikan nafkah untuk ketiga anaknya. Sidang perdana perceraian Desta dan Natasya akan bergulir pada 29 Mei 2023 mendatang. Keduanya diketahui beresmi menikah pada 21 April 2013 lalu dan dikeruniai tiga orang anak. Desta dan Natasya diketahui terpaut usia yang cukup jauh, yakni 16 tahun. Namun perbedaan usia mereka yang cukup jauh membuat ibu dan Natasya sempat tak memberikan rastu. Mereka pun tak diperbolehkan menikah. Diketahui saat itu usia Desta sudah 35 tahun, sementara Natasya masih 19 tahun. Tak berhenti sampai di situ, Desta kemudian memilih melamar dan bertunangan terlebih dahulu dengan Natasya sebelum menikah. Karena keyakinan yang dimiliki oleh Natasya akhirnya mendapatkan rastu dari orang tuanya.